Sekitar seribu mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo menggelar aksi di halaman Rektorat Kampus, Kamis Siang. Dalam aksi besar-besaran ini, mahasiswa menuntut tiga hal masalah uang kuliah tunggal atau UKT di UNS. Aksi yang dimotori badan eksekutif mahasiswa UNS dan diikuti seribuan mahasiswa dari 11 fakultas di UNS dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam aksinya, mahasiswa membawa berbagai macam atribut seperti bendera, spanduk, dan poster. Dalam aksinya, seribuan mahasiswa bergabung untuk menuntut tiga hal. Tiga tuntutan tersebut adalah verifikasi ulang mahasiswa yang masuk pada angkatan 2013 dan 2014, transparansi kebutuhan mahasiswa 2014, dan memperbaiki sistem penggolongan. Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM UNS, Punto Jadmiko, memaparkan golongan UKT untuk mahasiswa angkatan 2014 ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua. Jadi silakan yang merasa keberatan, nanti silakan mengajukan ke fakultas masing-masing, BEM Fakultas masing-masing, dan akan diverifikasi. Dan nanti ketika memang sesuai dan tidak cocok dengan kelasnya, maka akan dilakukan pemindahan golongan. Mahasiswa juga menuntut transparansi sistem UKT di UNS. Setelah dua jam berorasi, pihak rektorat yang diwakili oleh pembantu rektor tiga UNS, Dwi Tianto, akhirnya menemui mahasiswa. Rektorat siap melibatkan mahasiswa dalam melakukan pembenahan dan pembedahan UKT untuk mahasiswa angkatan 2015. Bahwa kalian adalah mahasiswa UNS beneran. Yang kami maksud adalah bahwa...